Bacaan Liturgi Selasa, 19 Oktober 2021, Hari Biasa-Pekan Biasa ke-29 Peringatan Fakultatif Santo Paulus dari Salib, Imam Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jika karena pelanggaran satu orang, semua orang jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia dan anugerah Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa, maka lebih benar lagi yang terjadi atas mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sebagaimana oleh satu pelanggaran, semua orang mendapat penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang mendapat pembenaran untuk hidup. Jadi sebagaimana oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua menjadi orang benar. Dimana dosa bertambah banyak, disana kasih karunia berlimpah-limpah. Jadi sebagaimana dosa berkuasa dalam alam maut, demikian pula kasih karunia akan berkuasa, karena Tuhan kita Yesus Kristus membenarkan kita untuk hidup kekal. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendakmu. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendakmu. Kurban dan persembahan tidak kau inginkan, tetapi engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak engkau tuntut. Lalu aku berkata, Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendakmu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendakmu, ya Allahku. Tauratmu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendakmu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak ku tahan terkatuk. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendakmu. Biarlah bergembira dan bersuka cita semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendakmu. Alleluya, Alleluya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian tahan berdiri di hadapan anak manusia. Alleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menantinantikan Tuhannya pulang dari pesta nikah, supaya jika Tuhannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari, dan mendapati mereka berlaku demikian, Maka berbahagialah para hamba itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpucilah Kristus.